Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya, Denny Hakim, di Denny Hakim Channel Bagi anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share Bagikan video ini kepada teman-teman anda semua InsyaAllah, video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua Salah satu doa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. meminta kepada Allah s.w.t adalah Allahumma aydil islam bi Umar ibn Hisham atau Umar ibn Khattab Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar ibn Hisham atau Umar ibn Khattab Saya kira kita semua sudah mengenal yang namanya Umar ibn Khattab Beliau adalah khalifah yang kedua setelah khalifah Abu Bakar as-Siddiq Rada Allah Anhu Tapi mungkin kalau Umar ibn Hisham masih asing namanya Sebenarnya Umar ibn Hisham ini kita biasa mengenalnya dengan nama julukannya Yaitu Abu Jahlun, Abu Jahal Sebenarnya sebelum dia diberi gelar Abu Jahal Gelarnya sangat bagus Yaitu Abu'l Hakam Bapaknya kebijaksanaan Memang dia orang yang sangat bijaksana di kota Mekah ketika itu Tetapi kemudian dia ketika tidak mau menerima kebenaran Islam Padahal sudah jelas kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Secara logika, secara ilmu Ya, tidak bisa terbantahkan Tapi kemudian dia tetap tidak mau menerima Islam Akhirnya dari Abu'l Hakam Dia dipanggil dengan Abu Jahal Bapaknya kebodohan Jadi kira-kira Kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran Ya mungkin cucunya Abu Jahal ya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengabulkan permohonan Nabi Yaitu Umar ibn Khattab Yang kemudian masuk Islam Tapi kemudian Umar ibn Hisham atau Abu Jahal ini tidak masuk ke dalam Islam Kenapa? Ada satu perbedaan Di antara Umar ibn Khattab Dengan Umar ibn Hisham atau Abu Jahal ini Keduanya sama-sama keras Keduanya sama-sama cerdas Keduanya sama-sama keras penentangannya terhadap Da'wah Rasulullah s.a.w. Bahkan Umar ibn Khattab Beliau pernah mau membunuh Rasulullah s.a.w. Bedanya Umar ibn Khattab Dengan Umar ibn Hisham Adalah bahwa Umar ibn Khattab Beliau orangnya keras Beliau yang paling keras menentang Islam Tetapi sisi kebaikan Umar ibn Khattab Beliau sangat mudah menerima kebenaran Kerasnya penentangan beliau terhadap Islam Itu kenapa? Karena informasi yang kurang sampai kepada beliau Tentang kebenaran Islam itu sendiri Banyak informasi yang salah yang disampaikan kepada beliau Sehingga kemudian beliau menentang Islam demikian keras Tapi setelah mendapatkan sendiri dihadapannya Bahwa Islam tidak seperti yang digambarkannya Maka kemudian dia menerima kebenaran Islam itu Beda dengan Abu Jahal Umar ibn Hisham Abu Jahal memang orangnya cerdas Dan dia juga orang yang paling keras penentangannya terhadap dakwah Rasulullah s.a.w. Tapi meskipun dia orang yang cerdas Dia memiliki kesombongan Dia tidak mau menerima kebenaran Dia menutup diri dari kebenaran Dia lebih banyak tertipu oleh dunia Inilah Umar ibn Hisham Makanya kemudian Umar ibn Hisham sampai kemudian ajalnya Dia masih tetap dalam keadaan kafir Teman-teman sekalian Apa hikmah dibalik kisah ini? Yang pertama Bahwa penting kiranya Kita mendapatkan dukungan dakwah Dari orang-orang yang penting Orang-orang yang punya pengaruh Orang-orang yang punya kekuatan Kenapa? Karena dengan orang-orang seperti itulah Maka dakwah ini bisa terlindungi Dakwah Islam bisa Betul-betul Aman dari gangguan-gangguan Ketika Umar ibn Khattab masuk ke dalam agama Islam Maka gangguan-gangguan yang sangat dahsyat ketika Sebelum beliau masuk Islam Itu agak kurang Dibandingkan sebelumnya Nah Kita sangat senang Kalau ada orang-orang yang Memang memendakwahi Mereka-mereka yang mungkin Berada pada level atas Para pemimpin-pemimpin kita Para pejabat-pejabat kita Kenapa? Karena mereka-mereka itulah yang Kalau diberikan hidayah oleh Allah SWT Akan menjadi sebuah kekuatan besar Di dalam aktivitas dakwah Islam ini Kemudian yang kedua Bahwa Untuk menerima kebenaran Untuk menerima ilmu Itu kita membutuhkan hati Yang betul-betul bersih Butuh kerendahan hati Bukan ketinggian hati Orang yang menerima kebenaran Biasanya adalah orang Yang betul-betul Merendahkan hatinya Kenapa? Karena ilmu itu Ibarat air Air itu Akan mencari Tempat yang lebih rendah Maka Ilmu itu Akan mencari Orang-orang yang betul-betul Merendahkan hatinya Bukan yang tinggi hati Bukan yang sombong Sekiranya Kita Ketika Membaca Sebuah kebenaran Menerima kebenaran Lalu kemudian mengatakan Ah Saya tahu itu Ah Aduk Dengan berbagai macam dalih Maka Hati yang seperti ini Akan sangat sulit Menerima kebenaran Bulan Ramadan Mengajarkan kepada kita Untuk bisa mengendalikan Diri kita Untuk menjadi orang-orang Yang Lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun sulit Tapi kita harus menundukkan Hati kita Sehingga Kita betul-betul Menjadi orang-orang Yang Lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Lclass Subhanahu wa ta'ala